Intro Pencarian bocah yang menjadi korban tenggelam asal desa Sigong, Kecamatan Lemahabang Kabupaten Cirbon, menggegerkan masyarakat. Saat proses awal pencarian, warga bahkan menyisir aliran sungai yang diduga menjadi lokasi korban bernama Adam dan Riko Tenggelam. Selama 8 jam proses pencarian dilakukan, masyarakat dan timsar baru menemukan satu korban bernama Riko dan satu korban bernama Adam masih terus diupayakan pencariannya dengan proses pencarian secara manual menggunakan kayu dan tali. Petang tadi pencarian korban dihentikan sementara oleh tim sargabungan dan pencarian korban akan kembali dilakukan esok hari dengan penambahan jumlah personel serta alat untuk membantu proses pencarian korban. Hari ini tadi kami dibantu beberapa warga setempat ya bersama dengan relawan-relawan Cirbon sini Alhamdulillah di batu tetapi sampai saat ini, sore ini belum ditemukan karena hari sudah mulai petang ya kita dihentikan sementara kita rekan untuk esok hari. Kami dengan tim relawan dari masyarakat sepulang ya mungkin kalau menunggu apakah masih sanggup kalau sampai malam juga saya tetap akan menunggu di sini gitu nanti akan dipersiapkan untuk sesuapunya dan rencananya mungkin kalau pihak keluarga melunjung kan yang tahlil di sini ya supaya bisa istilahnya kita berusaha gitu. Sementara kondisi sungai Cimanis dengan kedalaman 5-7 meter menjadi kendala bagi petugas SAR terlebih arus bawah sungai juga cukup deras ditambah dengan banyaknya batang kayu di dasar sungai Proses pencarian oleh tim SAR gabungan pun akan dilanjutkan esok hari namun hingga pukul 6 sore tadi pihak keluarga korban masih berada di lokasi dan rencananya akan melakukan pencarian menggunakan lampu penderangan. Muhammad Solihin, RCTV, Cirebon Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!